Kami nanti akan menghubungi Kabupaten Mas Boda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi R.D. Caniago. Saudara kisru dan saling balas pernyataan antara Menko Polhuka Mahfud MD dan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil mendapat banyak respons dari sejumlah kalangan. Apakah ini wujud saling menyalahkan antar pejabat publik? Kita bahas bersama politisi PDI Perjuangan Wayan Sudirte. Ada juga dosen komunikasi politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Nanti juga akan bergabung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Pak Hidayat Nurwahid. Selamat malam Mas Adi dan juga Pak Wayan. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi bisa mendengar saya jelas? Jelas, Mas. Oke, baik. Mas Adi apa yang kemudian disampaikan ini adalah potret antara pemerintah dengan pemerintah. Satu daerah, satu pusat. Apakah kemudian ini hal yang wajar dan memang apa yang disampaikan oleh Ritwan Kamil sebuah hal yang memang yang harus disampaikan? Benar apa yang disampaikan Ritwan Kamil? Ya, kalau saya sih melihat Ritwan Kamil ini ingin mengklirkan persoalan tentang kerumunan yang terjadi yang apa namanya kerumunan HRS ya. Bahwa awal kronologisnya di situ. Tidak ada manuver apapun kalau saya tangkap. Karena saya kira Ritwan Kamil ini punya integritas sebagai seorang pemimpin. Karena memang sehari dua hari sebelum kepulangan HRS ke Indonesia, memang Menko Polhukam mengatakan bahwa boleh menjemput asal tertib, tidak ada hal-hal yang kemudian bertentangan dengan hukum. Kan itu yang kemudian menjadi... Tidak ada menyinggung soal kerumunan, Anda mau mengatakan itu? Betul, artinya memang mestinya harus ada mitigasi. Harus ada imbawan bahwa kerumunan menjemput HRS di bandara itu tidak boleh. Terus pernikahan anaknya juga tidak boleh. Mestinya itu dilakukan oleh Menko Polhukam, Mendagri, Kepolisian, dan lain-lain. Dan rencana itu harus pemerintah pusat sudah tahu. Betul, betul. Karena memang ini bertentangan dengan PSBB yang kemudian diperketat di Jakarta. Kerumunan di mana-mana dilarang. Mal juga diperketat, kerja juga dari WFH, dan lain-lain. Ini giliran penjemputan, tidak ada imbawan dan larangan. Ini yang sebenarnya ingin dijelaskan oleh Ridwan Kamil bahwa karena sejak awal penjemputan HRS yang kemudian membuat begitu banyak orang berdatangan, tidak ada larangan, diperbolehkan. Asal tertib, dan seterusnya, dan seterusnya. Sepertinya Menko Polhukam saat itu agak sedikit gagal memprediksi bahwa kalau berkaitan dengan HRS pasti kerumunan. Tidak mungkin 10-15 orang. Ini yang mestinya, apa namanya, diantifasi sejak awal. Jadi, singkat kata bahwa apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu logis. Dan apa yang kemudian disampaikan Ridwan Kamil terkait dengan tanggung jawab yang harusnya diambil oleh Menko Polhukam dalam pemeriksaan-pemeriksaan polisi juga logis. Betul. Saya kira semuanya serba logis. Artinya, soal kerumunan HRS ini jangan hanya yang terjadi dihilir, yang kemudian diributkan. Kan yang terjadi dihilir banyak. Banyak orang yang kemudian dipanggil. Kepala-kepala daerah yang terkait dimintai keterangan. Ada kemudian dua kapolda dicopot. Nah, persoalan hulu yang kemudian memperbolehkan penjemputan itu tidak ada yang kemudian mempersoalkan. Kan itu sebenarnya yang kemudian ingin diluruskan oleh Ridwan Kamil dalam keterangan persnya itu. Artinya soal kerumunan ini terjadi dari hulu hingga hilir. Itu harus clear ya. Biar semuanya clear, semuanya persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Oke, Pak Wayan, Anda mendengar semua tadi apa yang disampaikan oleh Mas Adi. Komentar Anda. Ya, ada yang sama. Bahwa Pak Ridwan Kamil ini orang baik, orang santun. selama ini. Cuma saya agak kaget. Ketika Gubernur Ridwan Kamil di antara sesama birokrat ngomong sekeras itu. Kalau untuk ukuran Ridwan Kamil ini keras. Keras banget. Kalau diukur dari bahkan hampir belum pernah Pak Wayan ya. Yang langsung dalam tanda kutip menusuk pemerintah pusat. Saya boleh katakan itu? Ya. Tidak bisa lain diartikan seperti itu. Walaupun kita menghalus-haluskan posisinya kali ini rasanya orang akan menangkap ini kalau bukan serangan ini kritikan pada pemerintah pusat. Karena bukan sembarang jabatan. Pak Mahfudi itu menkopol hukum. Sementara Pak Ridwan ini mohon maaf setahu saya birokrat itu kalau sekali bicara dia bicara fakta kedua bicara hukum. Untuk kasus ini dia tidak banyak menyinggung dasar-dasar hukum yang mendasari ucapannya. Sehingga bisa jadi Pak Mahfudi ini dengan mudah menepis asumsi atas peranggan itu sehingga tidak mudah bagi Pak Rituan Kamil mempertahankan bagaimana seorang mengkopol hukum dalam posisi seperti ini harus diperiksa. Saya melihat bahwa Anda ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil ini sebatas asumsi. Tidak ada dasar hukumnya. Kalau saya tanyakan dasar hukum apa yang kemudian bisa membantah pernyataan Rituan Kamil yang menyerang Mahfud MD? Ya. Pertama sepatutnya birokrat. kedua situasi tidak memungkinkan diantara birokrat ini satu sama lain saring memungkinkan. Mereka harus bersatu. Yang ketiga kesannya Pak Rituan Kamil ini bicara mundur. Bicara tentang fakta yang sudah berlalu. Seharusnya kan seorang Gubernur lebih positif kalau dia bicara ke depan mengatasi situasi yang ada. Mengatasi situasi yang ada ke depan. Ini tidak terdapat kesan itu. Oleh karena itu orang pasti setidak-tidaknya saya ikut menyayangkan ucapan ini. Karena sebagai ucapan untuk ukuran seorang Gubernur ini menurut saya tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena memang tidak lasing seorang Gubernur ini. Oke. Kita bicara kepatasan belakangan Pak Wayan. Tapi Anda katakan tadi bahwa secara hukum apa yang disampaikan oleh Pak Rituan Kamil ini ini lemah secara hukum. Apa yang bisa disampaikan anda kan orang hukum bisa kemudian secara hukum sangat lemah. Oke. Apa yang kemudian Alibi apa atau bukti apa yang bisa disampaikan itu bahwa itu hanya asumsi secara hukum tidak akan bisa dibuktikan bahwa Mahfud MD bertanggung jawab di sini? Kalau Pak Mahfud MD dibilang bertanggung jawab pasti ini keundangan polisi jadi sebagai aspirasi kalau dia bukan seorang gubernur masih dapat diterima seorang aktivis seorang LSM kalau mengusulkan seperti ini masih lebih masuk akal walaupun keputusannya ada pada penyidik kan penyidik yang akan menentukan seorang itu di panggung atau tidak. Jadi satu hal tapi kemudian teori hukum kan Pak Wayan pasti menguasai karena anda puluhan tahun di bidang hukum. Apa yang bisa anda sampaikan di sini? Kalau dari pengalaman saya pandangan Pak Ridwan Kamil meminta agar mencoba hukum diperiksa ini berdasarkan data-data kalau saya kan sudah 40 tahun jadi pengacara ya dalam kasus seperti ini kecil sekali kemungkinannya Pak Mahfud akan diperiksa karena kenapa karena selalu polisi memandang ada nggak kaitan dengan perkara ini? Mengetahui apa tentang sangkaan seorang saksi maka harus diperiksa. Nah oleh karena itu apakah Pak Mahfud akan dipanggil sebagai saksi mata atau ikut sebagai orang yang bertanggung jawab ini belum ada tanda-tanda kalau dilihat dari penyidikan kepolisian. Belum ada tanda-tanda. Jadi anda menganggap bahwa Pak Mahfud nggak tahu apa-apa soal ini bakal terjadi kerumunan dan lain sebagainya. Bung Adi, silakan. Ya, saya kira Pak Mahfud sudah tahu dengan statement politiknya yang kemudian viral melalui video yang memperbolehkan penjemputan asal tidak terjadi dalam tanda kutip gitu ya keributan yang penting tertib dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kita tahu dalam masa transisi itu penting sebenarnya PSBB transisi itu penting menjaga supaya kerumunan tidak terjadi. Oke. Ini yang sebenarnya ingin diluruskan oleh Ridwan Kamil. Sekali lagi kerumunan ini bukan hanya soal di Petamburan bukan hanya soal penjemputan di Sukarno Hatta tapi ada muaranya yaitu di Menkopol Hukam memperbolehkan makanya kemudian membeludak. Apalagi misalnya dalam statementnya Pak Mahfud sambil dalam tanda kutip mengecilkan bahwa seakan-akan yang menjemput ini tidak banyak paling berapa orang tapi nyatanya itu membeludak dan banyak. Artinya disitu bisa jadi Pak Mahfud tidak tahu. Betul demikian Pak Adi? Bukan tidak tahu. Saya kira Pak Mahfud salah mengkalkulasi sebenarnya. Salah mengkalkulasi? Kalau salah mengkalkulasi apakah ikut bertanggung jawab? Ya wallahualam ini tergantung bagaimana kemudian penyidikan yang akan dilakukan oleh kepolisian. Bertanggung jawab itu kan tidak harus dipanggil. Minimal klarifikasi ataupun permintaan maaf kepada publik yang dianggap bertanggung jawab terhadap pertolongan perumunan ini. Ini secara etika ya? Ini bukan soal memanggil tapi kan soal kerendahan hati bagaimana pertolongan perumunan ini terjadi dari hulur ke hulu dari hilir gitu loh Mas Ayman. Saya kepawayan. Pak Wayan kalau seandainya Gubernur Jawa Barat dimintai pertanggung jawaban dimintai keterangan sebagai saksi dalam posisi sebagai kepala daerah apa yang hendak dicari? Yang dicari oleh polisi adalah orang-orang yang mendengar mengetahui melihat sendiri kejadian kerumunan itu. Yang perlu dikelirkan dulu adalah kalau Pak Mahfud misalnya dipanggil karena penjemputan Habib Rizik sampai ke rumahnya dan kalau itu dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang didakwakan itu masih mungkin. Tapi ini kan kerumunan yang diperiksa secara pidana oleh polisi kan bukan penjemputannya ini harus clear dulu. Yang diperkarakan secara pidana ini bukanlah penjemputan. Tapi di daerahnya itu. Bukan penjemput sampai ke rumahnya. Tapi ada masalah perkahwinan ada kegiatan keagaman lain. Kerumunan ini yang ketahu saya dipersoalkan. Kalau kerumunan ini yang dipersoalkan sebenarnya tidak masalah kalau Pak Ridwan menghadapi panggilan ini dengan sikap bijak. Percayalah pada polisi bahwa tidak mudah menjadikan seseorang itu jadi tersangka. Apalagi seorang gubernur. Meskipun tentu kekhawatiran itu ada saja karena kan jangankan gubernur. Kapolda aja dicopot Pak Wayan. Ya artinya kalau Kapolda udah jelas kaitannya karena dia dianggap kurang tegas. Kalau gubernur ini nanti kan dicari dimana pertanggung jawaban dia. Kalau Kapolda jelas pertanggung jawabannya adalah dia tidak bisa mengemankan situasi dan tidak bisa bertidak tegas atas kerumunan itu. Dan jelas pula bahwa pimpinan tertinggi dalam tertib sipil adalah gubernur. Ya anggaplah begitu. Tapi sekali lagi tidak usah khawatir seorang Ridwan Tamil yang sangat bijak yang sangat cekat yang sangat mendapat simpati masyarakat harus kembali menunjukkan wibawanya harus menunjukkan sikap elegannya tidak dengan lalu keluar dari kantor kepolisian yang terasa kok sepertinya kelelahan bahkan cenderung emosi dan akhirnya sampai memberi kesan loh kok birokrat kok seperti ini. Oke. Pertanyaan saya Pak Wayan sebelum saya break saya ingin bertanya pada Anda nanti saya juga tanya kepada Pak Adi Praitno apakah kemudian ketika ada kerumunan dimanapun yang kemudian diketahui oleh pemerintah pusat maka yang bertanggung jawab hanya pemerintah daerah. saya akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Sampai Indonesia Malam.